tinggal dulu saya minta kepada Anda apa? ada tugas? saya minta Anda membuat impian, benar nggak? benar Pak nah sekarang saya coba ya, saya tanya satu-satu ya, apa impian Anda 10 tahun ke depan, tapi yang berhubungan dengan kewirausaha pengusaha bukan impian Anda untuk menikah atau impian Anda untuk beli mobil bukan itu saya minta atau impian Anda ingin menikah lagi bukan itu 10 tahun ke depan itu Sri Wahyuni apa impiannya Sri Wahyuni? halo Sri Wahyuni? halo Pak, hadir Pak apa impian Anda 10 tahun lagi? pengen tapi yang berhubungan dengan pengusaha ya? iya Pak mungkin pengen kan apa? pengen buat inovasi dan misalnya apa makanan kan makanan bakso bakso itu kan sekarang kan mungkin ada bentuk lain tapi kebanyakan bulat kan mungkin pengen inovasi mungkin jadi bentuk beragam misalnya bentuk bintang atau bentuk apa Pak setelah bakso kamu buat berbentuk bermacam-macam kamu mau ngapain? di pasaran Pak di pasaran Pak dijual di mana? mungkin lewat online mungkin juga buat rumah makan mungkin Pak buat rumah makan rencana buat rumah makannya di mana? di Palembang dulu mungkin Pak ya Palembang ini luas apa di Pucu Sungai Musi apa di mana? harus jelas dong kalau punya citi-cita harus jelas gimana? mungkin Layo-layo dulu Pak kau nih mabuk Layo Layo Pak kau orang Indralaya oke Indralaya itu panjang ditimbangan para itunya ditimbangan oke disimpang-timbangan disitu rame ya? ya lumayan Pak lumayan rame oke ya oke karena ditimbangan lumayan rame kau akan buat bakso yang bentuknya tidak bulat tidak bulat seperti bola bimpong ya kan? nah bakso nya tidak bulat seperti bola bimpong oke nah sekarang selain dia berbentuk tidak bulat apa lagi inovasi kau? warnanya mungkin Pak jadi kan itu warnanya itu kan cak labia sonnya labosen mungkin kan jengok warnanya mungkin diwarno ini jadi rainbow itu warna-warni oke bakso nya berwarna-warni oke nah oke itu baru menjawab what apa when eh where di Indralaya kapan kau mau memulai membuka usaha bakso itu dimana eh kapan when nunggu nunggu ada modal mungkin Pak tidak ini kan 10 tahun ke depan kita harus punya target dong oh iya apa seminggu lagi sehari lagi dua hari lagi kita harus punya target ini kan 10 tahun ke depan kalau itu punya target 10 tahun ke depan itu punya rencana plannya harus jelas setahun lagi mungkin Pak setahun lagi kosmester berapa sekarang empat setahun lagi apa yang akan kau lakukan mulai perkenalkan yang tadi Pak perkenalkan makanan mbak oke sekarang dengan siapa kau akan membuat usaha itu dengan keluarga dulu mungkin keluarga kau di Indralaya iyalah iya Pak gimana di agak jauh sih dari Unsri Pak ada arah pasar layu nyan kalau Unsri kenapa udah dita di pasar layu di situ lebih rami sebenarnya tapi pasar pasar layu tuh tak pulau raminya ditimbang itu agak rami kalau apalagi malam kan nambah rami justru rami ditimbangkan dibandingkan pasar Indralaya ya iya Pak oke kemudian dengan siapa dimana sudah kapan bagaimana kau membuka usaha itu bagaimana iya pasti ada step-step langkah-langkahnya kalau membuka usaha itu bagaimana belum kepikiran Pak kalau bagaimana seminggu kamu gak bisa punya cita-cita punya bayangan seminggu kamu tuh suruh ngehayal ya kan hayalan seminggu itu harusnya jelas aku setahu tahun itu ngapo langkah-langkahnya setahu dong itu saya minta Anda bermimpi 10 tahun ke depan itu saya kasih waktu seminggu kok gak bisa mikir dalam satu minggu kalau aku pengen jadi pengusaha 10 tahun lagi apa yang aku lakukan dalam masa 10 tahun itu tahun pertama ngapain tahun kedua ngapain tahun ketiga ngapain sampai tahun ke-10 ngapain itu harus jelas oke Pak Anda bayangkan mungkin tahun pertama buka apa buka warung dulu mungkin Pak ya buat toko ditimbangan misalnya kan banyak misalnya terus itu pemasarannya lewat internet lah lewat sosial media mungkin kan terus kalau banyak apa uang kenal mungkin buka cabang lagi oke tahun pertama itu tahun kedua ngapain tahun kedua buat itu lagi Pak jangan cuma Pak Sobae buat makanan lain lagi oke tahun kedua buat selain bakso oke terus apa lagi tahun ketiga ngapain tahun ketiga mungkin apa rumah makannya tuh jadi pengen buat pengen tuh gak tau sih ada bayangan Pak gak tau gak tau boleh itu misalnya kan gak nonton film Spongebob itu kan lucu kalau misalnya oke apa rumah makannya tuh mungkin Cak Dio mungkin buat Cak mejanya itu terus ada yang untuk kasirnya itu lucu oke oke terus tahun selanjutnya tahun keberapa tadi tahun keempat tahun keempat tahun keempat mungkin misalnya laku Pak sampai keluar negeri mungkin sampai keluar kota dulu mungkin tanya itu kan soalnya sampai laku terus kan pajak di pemasarkan lewat itu mungkin atau lewat apa instan makan tahun kelima ngapain tahun kelimanya buat minuman mungkin Pak minuman belum ada minuman belum ada jadi selama 5 tahun tuh cuma jualan Mbak Subeda ada jual minuman ya ya mungkin Pak jualan minuman juga Pak oke tahun kelima jual minuman oke tahun ke enam tahun ke enam dikembangkan lagi mungkin Pak kembangkan-kembangkan terus setiap tahun ngembangnya kemana punjuk popo kembangnya kepoin apa ya mungkin buat itu Pak perbesar mungkin diobati pokoknya dilebarkan lagi ke samping atau ke belakang oke terus apa lagi setelah itu tahun ke tujuh tahun ke tujuh nah Pak mungkin Tehwan pulau gak diwarna-warnai kan nambah lagi Tehwan pulau oke tahun ke elapan tahun ke delapan bentuk Tehwan mungkin Pak oke tahun ke sembilan tahun ke sembilan buat itu Pak manisan mungkin buat dessertnya itu sudah ya sudah jadi begini ya jadi kalau saya lihat bisnis kamu itu hanya berkembangnya dengan berbagai macam makanan tapi tidak mengembangkan usaha itu membuka caba jadi seharusnya dalam 10 tahun itu kamu sudah punya lebih dari satu cabang ya kan bisa baik di Inderlayo lah rame terus siapa tahu di daerah pasar pasar Inderlayo itu bisa 10 tahun ke depan saya yakin sudah rame daerah itu kan atau kamu buka di dalam unsri selain di timbangan kamu buka di dalam unsri jadi kalau bisa dalam 10 tahun itu sudah punya cabang jangan disitulah memang boleh kita mengembangkan itu memperluas ke kanan ke kiri atau ke belakang tetapi kalau bisa kita punya cabang di tempat lain jadi dalam 10 tahun sudah punya 2 cabang jadi sudah punya 3 toko atau dengan cara yang lain mengembangkannya ya silahkan itu yang saran saya boleh berbisnisnya makanan terus tapi selain variasi makanan kamu tambah minumannya kamu tambah tapi kamu juga harus punya cabang jadi pengusaha itu berkembang teman saya itu buka usaha itu sudah berapa cabang yang punya bakso granat itu dulunya di daerah SMA 11 Pak Jo terus buka lagi daerah di depan unsri di depan unsri paling bukit besar kemudian dia sudah punya cabang di Pelajo kalau nggak salah arah-arah seberang ulula terus arah-arah kenten lemabang dia buka cabang jadi sekarang sudah 4 cabang dalam berapa tahun dia sudah punya 4 cabang jadi dia tidak selain dia memvariasikan bakso-nya tapi dia dia membuat cabang nah itu karena dia merasa makanan ini dimana-mana dibutuhkan orang beda kalau kita buka usaha yang lain kalau Anda buka universitas tidak usah banyak cabang universitas cukup di satu tempat tapi luas tapi kalau Anda buka yang tadi namanya bakso tadi itu bisa kalau cabangnya dimana-mana kan orang merasa kenal dimana-mana aduh seperti itu jadi saya sarankan seperti itu jadi Anda punya cita-cita yang besar dan mimpi itu gratis kok tidak susah Anda bermimpi ya siapa tahu mimpi Anda terwujud dan Anda kalau punya usaha Anda kan bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar Anda jadi Anda juga sudah punya amal ibadah banyak mempekerjakan orang-orang di sekitar Anda bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di situ mimpinya diperjelas lagi kalau bisa diwujudkan mimpinya Muhammad Arbi Al-Pakri Al-Pakari Muhammad Arbi Al- Al-Afkari Pak Al-Afkari Pak ya mana muka kau oke Arbi kau apa punya mimpi apa 10 tahun ke depan Arbi aku enggak buka kafe Pak oke kafe nya tuh kafe yang mana yang mungkin di awal-awal masih yang rumahan di rumah bawa teman-teman dulu teman-teman makin rame terus habis itu kalau misalnya masih masih laku buka di tempat yang lebih besar untuk menjangkau audiensnya lebih banyak terus kalau misal aku keras buka cabang wak buka cabang di tempat yang lain yang jangkauannya seperti kayak mahasiswa lebih banyak kan habis itu kalau misalnya tempatnya rame oh kafenya dijadiin franchise pak jadi semua orang bisa ikut itu pak dengan membeli namo nanti kami sediakan abis itu buat inovasi kafenya pak misalnya ditambah tempat bermain kayak bowling atau karaoke abis itu targetnya paling tidak setiap tempat setiap provinsi sudah ada cabang dari kafenya pak oke terus mungkin berikutnya buka usaha baru pak sembilan pak usaha apa travel haji pak oh travel haji oke apalagi oke sekarang kita fokus ke kape dulu ya kape kamu itu apa sih bedanya sama kape yang lain kalau cuman jual kopi di tempat lain juga ada gitu apa unikan kape kau itu ya mungkin yang utama mungkin jual kopi dan minuman minuman lainnya terus ada makanan cuman makanannya ada inovasi misalnya campuran dari luar misalnya pak campur batu misalnya campur debu apa dia campur apa jelas ngomong apa dia campur apa misalnya makanan Jepang pak di inovasi kan dengan makanan lokal apalagi apalagi yang uniknya apalagi di kape kau itu bukan kape itu selain makanannya enak dia tempatnya pak uniknya apa ada tempat yang unik mungkin dari klasik klasik retro itu pak maksudnya klasik retro gimana aku udah ngerti coba dijelaskan dulu mungkin tempatnya dibuat kayak tempat zaman dulu lebih tempoh dulu itu pak temanya tema apa tema apa tempoh dulu itu banyak dong mungkin aduh kalau detailnya belum terpikirkan pak oke anda hobinya apa hobi anda hobi olahraga pak oke bisa gak kapinya tema-tema olahraga itu kan anda lebih tahu sebetulnya selera orang olahraga itu kan gaya-gaya apa asitekturnya itu kan seperti apa iya cuman kalau bagian olahraganya aku rencananya muka gym juga pak sekalian jadi di kapinya ada gym juga di kapinya iya pak anda hobi angkat barbel tidak pak olahraga apa hobinya terakhir bela diri bila diri apa taekwondo oh taekwondo juara apa sudah dapat juara apa alhamdulillah nasional sudah pak oh di pernah ikut nasional dimana sudah pak tidak maksud apa antar mahasiswa atau antar apa sebelum jadi mahasiswa oh jadi antar antar apa antar apa namanya mewakili apalah daerah antar daerah jujurnas jujuran nasional teko kondonya itu teko kondoy yang peragaan atau teko yang bukocoh itu apa dia nama yang fighting oh yang bukocoh itu ya iya dapat mendali apa kamu terakhir emas emas terus berubah jadi perak masih emas 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 tidak kau jual emas tidak ya nah itu sebenarnya dari hobi itu bisa kita tahu kan komunitas kita kita tahu selera kita jadi bisa kita buat apa ya olahraga sasana olahraga yang jika gim tadi atau apalah lebih tahu hobi olahraga lebih ngerti disitu biasanya kalau bisnisnya cuman kalau bisnis olahraga kurang caknya soalnya sekarang kalau dibuka tempat les olahraga orang sudah banyak yang bisa akses sudah banyak tempat olahraga sekarang pun sudah bisa banyak yang bisa privat les gitu datang ke rumah jadi orang lebih milih datang ke rumah daripada tempat latihan jadi kurang peminat tempat sewa-sewa tempat olahraga kurang diminati orang nyewa tempat olahraga orang buat hal buat apa tempat nyewa nyewa olahraga kalau KP itu aku pengalaman di KP itu satu tidak mau harganya mahal kedua makanannya harus enak tempat nongkrongnya nyaman dan unik itu yang dicari orang parkir luas jadi walaupun KP itu bagus istrikturnya tapi kalau makanannya mahal dan enak orang tidak lanjut sebaliknya walaupun makanannya enak tapi tempatnya tidak nyaman orang juga tidak lanjut makan jadi memang KP itu sesuatu yang harus buat unik dan harus tahu selera pasar jadi orang itu seperti apa pengen kalau di Palembang mungkin kan KP nya bagus juga kalau makanan luar negeri itu mungkin saingannya sedikit tapi kalau KP yang mie goreng KP yang makanan makanan biasa sudah banyak di Palembang tapi makanan Jepang makanan luar negeri itu belum ada dan konsepnya bagus tinggal mencari mencontoh bahkan saya lihat KP yang temanya sawah pun belum ada di Palembang padahal di Palembang ini banyak rawa kalau ditanam padi pasti tumbuh coba buat KP ada satu tanah yang rawa kita beli kita tanami padi yang KP temanya tema sawah tema seperti makan di atas sawah itu kan belum ada di Palembang cobalah dibuat seperti itu jadi dikembangkan dan dicoba benar aku yakin kalau KP mungkin kalau ada apa saya bikin mudah asal kalau ada modal modal sama itu support modal cari wong tua kalau wong tua punya duit minta sama wong tua di Bukit ini banyak tapi tidak unik tidak unik kalau dia buat yang unik aku akan rame oke RBI Al-Fakri siapa yang belum dipanggil absensi tadi nanti saya masukkan di e-learning halo ada gak yang baru masuk yang belum masuk di e-learning belum bisa ngeabsen ada gak disini halo sudah semua ya sudah bisa semua masuk ke e-learning ya halo bisa oke Maratus Solika sekarang Maratus Solika oke Maratus Solika mana Maratus Solika apa 10 tahun ke depan kamu ngapain Maratus silahkan Maratus buka warnet sama tempat print fotokopi kalau warnet gak usah lah warnet sudah mati bisnisnya sudah mati sekarang ini sudah mudah orang maki internet jadi saya rasa kalau warnet gak usah gak saya sarankan bisnisnya mati kalau fotokopi juga saya bingung sekarang juga orang sudah kirim file-kirim file saja tidak di copy tidak di memfotokopi itu sudah jarang juga sekarang kenapa anda memilih fotokopi karena di daerah saya itu masih jarang dimana daerah kamu di Oku Timur oku Timur cuman di penyelesaan gitu oke kalau warnet saya sarankan kurang tapi kalau kamu tempat orang mau main game online itu apa dia nama itu kalau cuma buka-buka internet buka google segala macam pakai handphone belah paca sekarang nah tapi kalau game online itu memang butuh spek komputer tinggi nah kan tidak semua orang bisa beli pga card yang besar tidak semua orang beli profesor yang tinggi nah itu kalau game online masih oke lah tapi kalau warnet orang bayar di rumah pakai komputer rumah pakai wifi rumah sudah bisa handphone pun paca kalau cuma buka-buka yang biasa-biasa jadi kalau saya sarankan jangan tempat warnet tapi game online terus kalau fotokopi oke lah disana belum ada ya di Oku Timur dimana di Gunung Terang Rasuan jauh gak dari ibu kotanya jauh oh jauh berarti agak jauh oke lah kalau di fotokopi oke lah masih-masih lah kalau daerah-daerah tapi kalau di Palembang gak salah fotokopi lah banyak habis saya punya ada pegawai kita ini buka fotokopi di MM ini di Ratat Sekonomi tutup sepi sekarang mau fotokopi nah itu kan kalau di Palembang tapi kalau di daerah Rasuan oke lah kita fokus ke fotokopi dulu lah nah gimana kita-cita kamu fotokopi ini silahkan ceritakan ya kalau tahun pertama ya buat gedung dulu oh maksudnya tuh buat gedung tuh kamu buat sebuah ruko atau buat rumah ya ruko gitu ada tanah ada kalau disini gimana tanahnya pinggir jalan atau di mana di rumah itu lah Pak oh rumahnya pinggir jalan ya lokasi dekat apa lokasi rumah dekat apa banyak sekolah atau banyak kantor banyak apa sekolah oh banyak sekolah oke masih ada potensi kalau ada sekolah ya oke ya oke oke nah sekarang apa ya ceritakanlah gimana langkah-langkah kamu berbisnis itu dari awal sampai 10 tahun ke depan terus tuh melakukan pemasaran di tawar ke di tetanggo-tetanggo dulu kayak itu terus kalau sudah tuh nah kan maratus tuh bidangnya di komputer ya kalau ada modal dari dari ngeprint dari fotokopi itu mau buat beli komputer terus buka sewa kursus komputer gitu oh jadi selain fotokopi kamu juga akan mengembangkan membuat jual beli komputer sama kursus kursus komputer bukan jual beli komputer oh gitu selain fotokopi disitu juga ada tempat untuk kursus komputer oke terus terus berhubung tadi pertamanya kan warnet jadi mengembangkan jaringannya tuh biar supaya lebih lancar gitu jaringan apa yang lebih lancar jaringan internetnya itu ya poin biar lancar ditambah kecepatannya gitu berlangganan dengan apa disana telkom atau apa kalau disana tuh yang lancar telkom belum ada ya yang pakai fiber belum ada ya belum belum masuk soalnya masih di perdesaan iya kalau dia pakai fiber kuat kalau dia pakai YP pakai antena itu kurang kuat oke terus apalagi nah terus tuh kalau misalnya yang kursus komputer itu sudah banyak bakal merekrut pegawai atau asisten gitu kurus komputernya manual ya orang datang ada kelas ngajar sudah itu pertemuan sekian jam pulang seperti itu ya kurus komputernya iya iya gitu iya iya terus terus kalau misal itu kan kalau udah yang kursus sudah banyak pasti gedung yang dibutuhkan juga harus lebih lebar jadi memperbesar gedungnya dulu gitu terus berhubung disana masa cuma kursus-kursus aja jadi buka warung makanan atau minuman gitu oke terus nah sudah itu ada kursus ada kotok kopi ada warnet ada tempat warung makanan minuman oke banyak itu usahanya terus ya kalau bisa kan disana tuh daerah-daerahnya tuh agak jauh-jauh gitu Pak harus nyebrang sungai gitu jadi ya buka cabang di daerah yang deket dulu gitu jadi tapi usahanya apa yang mau dibuka cabang pertama kali kursus komputer dulu kursus komputernya yang dibuat cabang oke terus mungkin ya itu dulu itu dulu oke kira-kira kamu pengen bermitra dengan siapa dengan kerabat atau teman terdekat atau keluarga gitu kamu bermitra dengan keluarga kapan kamu akan memulai usaha ini sekitar tiga tahun ke depan tiga tahun lagi oke where when sudah boom sudah bagaimana tadi sudah what sudah oke sudah semua terjawab ya apa yang belum terjawab dari 5W1H sudah sudah what nya sudah when nya sudah where nya sudah who nya sudah whom nya sudah how nya tadi sudah bagaimana membukanya oke sudah cukup oke bagus ya oke 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 nah mahbub amrullah ada mahbub amrullah ada oke mahbub mahbub halo mahbub iya pak mana muko kau mahbub iya pak mana ini pak mahbub mahbub kau kunci tuh mahbub orang Jepang kamu orang Jepang ya bukan bukan orang mana orang Jambi oh di Jambi laki-lakinya berkuncit ya enggak sih pak bener aja serius enggak enggak kenapa kamu berkuncit enggak apa pak enggak muka cuman kepala kau tuh aduh tonjolan itu di rambutnya itu apa pendasar aja bener kan emang emang gini pak memang berkuncit iya pak halo apa kabar rambut aku meri laki-laki berkuncit tuh oke kalau ketemu di kelas di akrib pegang yuk ayo maco dikit lanang tuh jangan berkuncit cak Betino lanang tuh gagah dikit lah nah cak Rio Bastian kan gak sam walaupun berkuncit panjang tapi gak dikuncit ya cak Renaldi Oktarian nih juga fotonya bagus cak bintang film laki-laki yang menyerupai perempuan ada hadisnya aku lupa ada yang tau siapa yang agamanya bagus disini ya laki-laki yang menyerupai perempuan apa dia istilahnya di agama itu gak boleh kan berjuga juga perempuan gak boleh menyerupai laki-laki ya jadi jadilah laki-laki sebagai laki-laki sejati bos ya iya pak kalau wanita jadilah wanita sejati jangan jadi laki-laki seperti wanita wanita sejati-laki ngeri jaman sekarang ini ya memang sudah banyak LGBT itu sudah banyak kita juga susah membedakan mana yang LGBT mana yang bukan ngeri kita jaman sekarang kalau jaman dulu kan kejinguan LGBT itu cak banci kan kalau sekarang itu tidak dia penampilannya lanang tapi dia itu betino dia itu penampilannya lanang tapi seleranya sejenis gitu ngeri kita jaman sekarang nih normal normal dari mana sudah bukti ke belum oke sekarang apa 10 tahun ke depan cita-cita kau impiannya pak ya mabuk apa impiannya mabuk impian saya jadi ini pak jadi investor bagi usaha-usaha teman saya pak nah cak mano itu aku bagus itu tapi gimana sih aku masih belum tahu investor itu gimana sih coba ceritakan kan banyak teman-teman saya tuh tadi yang pengen buka usaha nah saya jadi investornya pak terus kau kan gak punya gawe cak mana kau bisa dapat duit banyak kalau kau jadi investor kan harus apokou 10 tahun lagi pak iyo dalam 10 tahun itu kan ada langkah-langkahnya untuk menjadi investor 10 tahun lagi aku punya 1 miliar itu gimana caranya untuk dapat 1 miliar dalam 10 tahun itu iya pak nah pertamanya saya kerja dulu pak kerja di mana pengennya di di perusahaan sih pak ya perusahaan apa harus jelas dong perusahaan yang gajinya 1 juta mau di Alfamart mau enggak pak di Tulang Jago Toko kan gak dapet kalau jadi investor kalau cuman gawi di Alfamart soal yang seperti aku aku belajar sama kawan aku lah Sandiaga Uno tuh temen aku itu tanya sama Sandiaga Uno tuh nih cak mana dia jadi investor dia tuh kan gawinya membeli-beli perusahaan perusahaan yang bangkrut kemudian dia jual lagi seperti itu dia dulu tanya sama Sandiaga Uno gimana cara kamu untuk mencapai itu belajar dulu pak dari sekarang kita belajar 10 tahun itu kamu harus jelas langkah-langkahnya untuk mendapatkan 1 juta pertama itu gimana kamu gak usah 1 miliar pertama kalau gak dapat 1 juta pertama itu cuman kerja mungkin pak kerja apa lebih dari 1 juta aku tanya sekarang ngejek mungkin kerja buruh pertama kali pak nah itu kan gak mungkin lah kalau bisa jadi investor bos jadi begini kalau kau pengen jadi investor mah Bob tadi kalau kau pengen jadi inspector bagus tapi kau harus punya cita-cita aku tamat ini harus begawih di perusahaan asing di Dubai misalnya ya Dubai itu besar kan gajinya oke untuk begawih di Dubai setahun ini aku harus biter bahasa Inggris dan bahasa Arab tapi setahun ini aku harus kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab kaget kalau di Dubai gak baca bahasa Inggris ini kasar wong gak bakal diterima wong oke selain bahasa Inggris apalagi kemampuan di perusahaan minyak misalnya perusahaan apalah asing yang di Dubai itu baca apa gitu atau kau pengen begawih di Microsoft misalnya atau di Google nah di Google di Microsoft itu harus punya apa kemampuan itu jadi jangan kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita tidak bisa mencapai bolehlah Anda mimpi setinggi langit tapi jangan sampai mimpi Anda itu hanya angan-angan tapi 10 tahun itu mimpi aku bisa aku capai gitu Alhamdulillah mimpi saya waktu kecil sampai sekarang itu tercapai beberapa mimpi saya dan itu memang mimpi yang maksud saya yang bisa saya capai saya tidak mimpi pengen jadi presiden waktu kecil dulu kalau saya tanya kok pengen jadi apa aduh kawan ngomong pengen jadi presiden sampai sekarang tidak jadi presiden kalau aku pengen jadi apa pengen jadi insinyur Alhamdulillah saya jadi insinyur tapi gelarnya bukan insinyur sekarang sajana teknik saya jurusan teknik elektro saya sama lah insinyur juga cuma berubah sama sajana teknik jadi tercapai jadi saya pengen jadi insinyur itu tercapai kalau pengen jadi insinyur saya SMA harus IPA tidak mungkin IPS kan setelah IPA saya harus kuliah di teknik biar jadi insinyur gak mungkin saya kuliah di FKIP berarti kan ciri-ciri itu jelas gitu bisa saya capai kalau kau pengen jadi investor kau harus punya duit yang banyak jangan jadi buru jangan jadi gojek ya kau harus punya ciri-ciri begawih di tempat yang mahal yang gajinya besar sehingga kau bisa mencapai itu untuk begawih di perusahaan asing oh punya modal apa bahasa Inggris bahasa Arab bisa apa kalau programmernya programmer apa yang dikuasai kalau kau nak ada perusahaan minyak belajar masalah perminyakan pula kalau kau nak ada perusahaan kan di Dubai itu banyak perusahaan minyak itu bagus ada masih sealumnya kita alumni kita di D3 apa ya satu lupa saya dia nikah sama orang Indonesia tapi orang Indonesia itu bekerja di Dubai saya lihat di Facebooknya itu wah nunjuk-nunjukkan foto-foto di negara Dubai itu keren-keren foto-fotonya kan ada lagi teman saya kuliah di elektro dia nikah sama orang Indonesia tapi kerjanya di Amerika nah dia foto-fotonya wah di Facebook di Instagramnya foto-foto tempat-tempat wisata di Amerika yang enggak katik di kita oh ini cukup wisata di Amerika itu ya keren-keren gitu ya nah itu masalah-masalah itu jadi dia mencapai cerita-cerita itu memang dia dia rintis gitu ya jadi kalau nak pengen duit banyak begawai di perusahaan asing jangan perusahaan Indonesia kalau perusahaan Indonesia kayak UMR UMR kamu paling 3 juta 4 juta untuk hidup kamu beda cukup apalagi kamu jadi investor jadi kalau nak gaji 10 juta 20 juta 50 juta itu begawai perusahaan asing dan bukan di dalam negeri begawai di luar negeri nah ketika duit kamu banyak baru kamu bisa menginvestasikan uang kamu itu ke jadi kamu kan bisa di jarak jauh kan kamu di negara lain tapi kalau misalnya Sri Wahyuni nak butuh modal Sri Wahyuni juga ngubungi kamu kamu masukkan modal ke Sri Wahyuni nanti Maratus Solika butuh modal kamu masukin duit ke Maratus Solika itu boleh tapi harus jelas dulu untuk mencapai itu kamu harus punya langkah-langkah yang jelas jangan hanya cita-cita tapi tidak kalau jadi buru jadi gojek jadi begawai di perus gak bakal lah kamu jadi investor ya jauh gitu lah harus belajar jadi harus memang memang boleh kamu ngumpul ke duit dari bekerja tapi bekerjanya jangan tempat yang biasa untuk bekerja di tempat yang luar biasa itu kau harus punya modal ilmu yang tinggi tidak hanya bahasa Inggris saja eh pasti kemampuan-kemampuan lain harus kau miliki nah itu untuk kamu siapa itu oke lah waktunya sudah habis ya jadi minggu depan akan saya lanjutkan materi tapi setelah materi masuk saya akan lanjutkan bertanya kepada kamu satu-satu saya pengen tahu benar ya kemampuan kamu dalam bercita-cita untuk jadi pengusaha itu seperti apa jangan hanya hayalan tapi Anda tidak jelas langkah-langkahnya ya harus jelas langkah-langkahnya sehingga Anda memang bisa mencapai itu ya semoga takdir itu menakdirkan Anda bisa jadi punya kekayaan seperti itu gak masalah nah pesan saya kita ada program Wira Usaha Mahasiswa nanti kalau buka program Wira Usaha Mahasiswa tolong Anda ajukan proposal dan itu merupakan nilai akhir dari ujian akhir semester Anda jadi nilai UAS kita adalah Anda bisa memasukkan proposal kewirausahaan di program Wira Usaha Mahasiswa unsri nah itu berkelompok bagi yang tidak memasukkan proposal ke program Wira Usaha Mahasiswa unsri berarti nilai ujian akhir semesternya nol nah coba cari-cari informasi kapan program Wira Usaha Mahasiswa itu buka nanti berkelompok buat kelompok buat usaha nanti akan didanai cuma-cuma oleh unsri maksimal 10 juta coba Anda belajar jadi pengusaha kemudian 10 juta Anda buka usaha saya rasa cukup dulu sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Saya tutup zoomnya ya Siapa Oke